Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 6 Elisa dan Mata Kapak Suatu ketika para nabi berkata kepada Elisa, Lihatlah, tempat yang kami diami di dekatmu ini terlalu sempit bagi kami. Sebaiknya kami pergi ke sengah Yordan dan masing-masing mengambil satu tiang kayu dan membangun tempat tinggal di sana. Elisa menjawab, Silahkan, pergilah. Ada seorang mengatakan, Marilah, pergi bersama kami. Baiklah, aku akan ikut dengan kamu, jawab Elisa. Elisa pun pergi bersama mereka. Ketika mereka tiba di sengah Yordan, mereka mulai menebang beberapa pohon. Ketika seseorang sedang menebang pohon, kapaknya terlepas dari kayu pegangannya dan jatuh ke dalam air. Tolonglah, Tuhanku, kapak itu barang pinjaman. Seru orang itu. Abdi Allah itu bertanya, Kemana kapak itu jatuh? Orang itu menunjukkan tempat kapak itu terjatuh. Kemudian Elisa memotong sebuah kayu dan melemparkannya ke arah tempat itu dalam air. Kemudian timbulah mata kapak itu ke permukaan air. Elisa mengatakan, Ambilah kapak itu. Ambilah kapak itu. Jadi, orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Aram berusaha menipu Israel. Raja Aram berperang melawan Israel. Setelah berunding dengan para pegawainya, Ia mengatakan, Tempatkanlah pasukan kita di sini dan di sana, Supaya kita bisa menyerang orang Israel bila mereka datang. Abdi Allah mengirim pesan kepada Raja Israel. Katanya, Hati-hatilah, Jangan lewat di tempat itu. Karena tentara Aram sedang bersembunyi di sana. Raja Israel mengirim pesan kepada orang-orangnya di tempat yang disebutkan oleh Nabi Allah. Dan Raja Israel menyelamatkan beberapa orang. Hal itu membuat Raja Aram sangat marah. Lalu dipanggilnya, Para komandan pasukannya, Dan berkata kepada mereka, Katakan kepada aku siapa mata-mata bagi Raja Israel. Salah seorang di antara para komandanya mengatakan, Tuhanku dan Rajaku, Tidak seorang pun di antara kami menjadi mata-mata. Elisa Nabi Israel dapat mengatakan kepada Raja Israel hal-hal yang rahasia, Termasuk yang kau katakan dalam kamar tidurmu. Raja Aram mengatakan, Carilah Nabi itu dan aku akan menyuruh orang menangkapnya. Para hamba mengatakan kepada Raja Aram. Elisa ada di kuda dan tentara dalam jumlah besar ke dotan. Mereka tiba di kota itu pada malam hari dan mengepungnya. Pada saat hamba Elisa bangun pagi-pagi dan melangkah keluar rumah, Maka dilihatnya sejumlah tentara berkuda dan kereta perang sekeliling kota itu. Hamba itu berkata kepada Elisa, Tuhanku, apa yang harus kita perbuat? Engkau tidak perlu khawatir, Jumlah tentara di pihak kita jauh lebih banyak daripada jumlah yang dimilikinya. Kemudian Elisa berdoa katanya, Tuhan, kiranya engkau berkenan, Bukalah mata hambaku agar ia dapat melihat. Tuhan membuka mata orang muda itu, Sehingga ia melihat kuda dan kereta-kereta berapi penuh mengelilingi bukit Di sekitar tempat Elisa berada. Pada saat orang Aram mendatangi Elisa, Elisa berdoa kepada Tuhan, Aku berdoa, Kiranya engkau dapat membutakan mata orang itu. Kemudian dia membuat mata pasukan Aram itu buta sesuai permohonan Elisa. Elisa berkata kepada tentara Aram, Bukan ini jalan yang benar, Bukan ini kota yang benar, Ikutlah aku, Aku akan menunjukkan kepadamu orang yang sedang kamu cari. Kemudian Elisa membawa mereka menuju Samaria. Ketika mereka memasuki Samaria, Elisa mengatakan, Ya Tuhan, Bukalah kiranya mata mereka, Supaya mereka bisa melihat. Kemudian Tuhan membuka mata mereka, Dan mereka melihat bahwa mereka ada di kota Samaria. Raja Israel melihat tentara Aram itu. Ia bertanya kepada Elisa, Bapak, Apakah aku harus membunuh mereka? Jawab Elisa, Tidak, Jangan bunuh mereka. Engkau jangan membunuh orang yang engkau tangkap dengan pedang dan panahmu. Berikanlah bagi mereka, Makanan dan minuman, Supaya mereka dapat makan dan minum. Biarkan mereka pulang kepada tuannya. Raja Israel menyediakan banyak makanan bagi tentara Aram. Setelah mereka makan dan minum, Raja Israel menyuruh mereka pulang. Mereka pulang kepada tuannya. Sejak saat itu, Tidak ada lagi pasukan Aram yang menyerang wilayah Israel. Beberapa waktu kemudian, Bin Hadad, Raja Aram, Mengumpulkan seluruh tentaranya, Dan pergi mengepung dan menyerang kota Samaria. Tentara tidak mengizinkan orang membawa makanan ke kota, Sehingga masa kelaparan hebat terjadi di Samaria. Karena susahnya, Kepala keledai mencapai harga 920 gram perak. Dan 0,3 liter kotoran burung merpati, Harganya 57,5 gram perak. Raja Israel sedang berjalan di atas tembok sekeliling kota. Seorang perempuan berseru kepadanya. Tuhanku Raja, Tolonglah aku. Raja Israel menjawab, Jika Tuhan tidak menolong engkau, Bagaimanakah dapat aku menolongmu? Di tempat pemisahan gandum, Tidak ada apa-apa. Di tempat pemeras anggur pun, Tidak ada apa-apa. Kemudian Raja bertanya, Apa masalahmu? Ia menjawab, Perempuan ini berkata kepadaku, Serahkanlah anakmu kepadaku, Supaya kita dapat memakannya hari ini, Dan kita makan anakku besok. Jadi, Kita memasak anakku dan memakannya. Besoknya, Aku berkata kepada perempuan ini, Berilah anakmu, Supaya kita bisa memakannya. Tetapi dia menyembunyikan anaknya. Setelah Raja mendengar perkataan perempuan itu, Dikoyakkan nyala, Pakaiannya, Menunjukkan kesedihannya. Ketika ia berjalan di atas tembok, Orang banyak melihat, Bahwa ia memakai kain kabung, Di bawah pakaiannya. Raja mengatakan, Allah kiranya menghukum aku, Jika kepala Elisa, Anak syafat, Masih ada di atas tubuhnya hari ini, Raja mengutus utusan kepada Elisa. Waktu itu, Elisa sedang duduk di rumahnya bersama tua-tua. Sebelum suruhan itu tiba, Elisa berkata kepada tua-tua itu, Lihatlah, Anak pembunuh itu, Mengutus orang, Untuk memenggal kepalaku. Bila suruhan itu tiba, Tutup pintu dan tahan. Jangan biarkan dia masuk. Aku mendengar langkah kaki tuannya, Menyusul dari belakangnya. Ketika Elisa sedang berbicara dengan tua-tua itu, Utusan itu mendatanginya. Inilah pesan itu. Bencana ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa, Aku harus menunggu Tuhan lebih lama lagi. Tuhan lebih lama lagi. Tuhan lebih lama lagi. Tuhan lebih lama lagi. Tuhan lebih lama lagi.